Selamat sore, bersama saya Bribda Desi di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtip Mas Polres Madiun. Hari ini, Minggu 9 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di post checkpoint penyekatan Dumpil Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dapat kita pantau dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Begitu dengan sebaliknya, dari arah Madiun menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan yang cukup banyak dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Kita juga akan terhubung dengan rekan kita yang bertugas di post penyekatan Madiun, Nganjuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang. Berikut laporannya. Surabaya menuju ke Madiun terpantau aman lancar dan terkendali. Begitu pula dari Madiun menuju ke Madiun terpantau aman lancar dan terkendali. Kami menghimbau untuk masyarakat agar tidak mudik tetap di rumah saja. Untuk situasi celana pada saat ini terpantau serah. Demikian laporan dari post penyekatan Madiun, Nganjuk. Terima kasih. Selamat sore. Kami juga akan terhubung dengan rekan kami yang ada di post checkpoint penyekatan Caruban. Berikut laporannya. Saya berhubung dengan rekan dari Salantas Kores Manjur. Melaporkan pantauan arus nalin seputar eksintal Caruban. Melaporkan sampai saat ini untuk arus nalin dengan post terpantau aman lancar nihil dan rakan. Kami menghimbau untuk warga jangan melangkah terlebih, publik terlebih dahulu. Karena untuk memutus perantai virus corona dan selalu taati protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Pores Madiun di program Silat Madiun. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari post checkpoint penyekatan eksit tolondumil Kecamatan Madin, Kabupaten Madin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.